Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel mas Vincent Oke, di video kelanjutan yang kemarin Disini saya langsung aplikasikan ke kulkas teman-teman ya Nah kalian bisa lihat disini Disini ada kondensor juga Disini sudah mesin kompresor Dua kompresor ya Nah disini saya aplikasikan di kulkas satu pintu teman-teman ya Oke, jadi disini kita akan rakit ya Kita akan rakit double mesin kompresor ini Yang pertama seperti biasa teman-teman ya Kita pasang las dulu di bagian kondensor Kemudian di bagian evaporator ya disini Ini yang menuju ke evaporator Dan kemudian nanti kita las juga ya Di bagian filter Nah ini teman-teman ya Ini nanti kita las Kita kasih filter Sebenarnya untuk kulkas satu pintu ini Sudah lama tidak dipakai Jadi ya saya pakai Karena yang pasti banyak banget yang penasaran teman-teman ya Yang memakai double kompresor atau dua kompresor Ada juga yang bertanya bagaimana wattnya dan Gimana hasilnya ya Dan tekanannya berapa Nanti kita akan lihat Sama-sama teman-teman ya Karena sebelumnya ini sebelum saya pernah Memasang yang seperti ini ya Karena ini request dari teman subscribe Jadi ya saya buatkan Oke disini Seperti biasa untuk pemasangan kondensor Terserah ya Mau dari bawah Ataupun dari atas Itu terserah teman-teman Bebas Oke disini Saya akan coba Las terlebih dahulu ya Untuk di bagian kondensor Oke disini Kita coba Las terlebih dahulu ya Selamat menikmati Oke semua Sudah selesai Kita las Selanjutnya disini Kita las Ini di bagian filter Nah disini Untuk Filter Langsung aja Kita gunakan filter yang baru Teman-teman ya Kita gunakan filter yang baru Kita Sok Nah disini Jangan Sampai Apa namanya ya Sama seperti biasa Teman-teman ya Ini usahakan bersih Untuk pemasangan Sebenarnya sama Sama seperti kita Saat servis kulkas Atau saat memperbaiki kulkas Tidak dingin Atau pergantian Oke Oke Jadi seperti ini Kita pasang ya Setengah Dari sini Ini tengah Oke Kemudian Kita siapkan juga Disini Untuk alat vakum Biar enak Nah Jadi seperti ini Oke Disini tinggal Kita masukkan Kita las dulu Dari sini 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 Oke Sudah selesai Ya Oke selanjutnya disini Kita coba Masukkan metil dulu Terlebih dahulu ya karena ini kulkas Lama banget Jadi ini kita cabut Kita masukkan metil Karena kulkasnya lama banget ya Tidak dipakai Jadi takutnya ada Kebuntuan Oke seperti ini aja Ini mau Bisa Menghisap metil atau tidak Kita pasang Oke Ini coba kita nyalakan Oke Ini sudah kita nyalakan Bismillah Oke Sudah nyala Kompresor 1 Sudah nyala ya Kemudian yang kedua Disini juga nyala Oke Semuanya lancar Oke selanjutnya kita coba Masukkan metil Karena kulkas ini lama Tidak kita pakai Nah kita dikit aja teman teman ya Untuk masukkan metil Itu dikit aja Kita akan coba Ini saya masukkan metil Oke Setelah kita masukkan metil Kita matikan Untuk kulkasnya Dan disini Tidak ada Kebuntuan ya Ataupun bisa Menghisap metil Oke sekarang kita Coba buka lagi Dan selanjutnya Disini kita pasang lagi Dan kita akan las Oke 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 disini sudah selesai Sekarang kita cek Kita lepas dulu ini Oke sudah lepas Ini yang menuju ke evaporator ya Jadi sekarang kita coba Nyalakan Kita nyalakan lagi Oke disini sudah nyala Dan kita coba lihat Disini Oke disini keluar Oke lumayan Bagus Coba kita tutup ini Wow Ini untuk kompresi Semakin besar Terima kasih telah menonton Oke, saya rasa disini sudah cukup, kita matikan Oke, disini sudah dingin, langsung kita kembali Oke, setelah itu kita pasang kembali Kita las Oke, kita las dulu Kita pasang Kita las Oke, sudah Oke, sekarang kita coba Nyalakan ya Kita langsung aja kita nyalakan Oke, seperti ini Kita coba akan nyalakan ya Oke, disini kita lewat mana yang enak ini Oke Sekarang Oh ya, disini saya coba pasang pentil aja Lebih enaknya teman-teman ya Oke, disini untuk pemakuman ya Ini lagi proses Kita tunggu Dan sampai pemakuman selesai baru kita isi freon Dan kita lihat ampernya berapa, tekanannya berapa teman-teman ya Oke, disini sudah tinggal dikit ya Untuk gelembung-lembungnya Dan ini sudah Saya rasa sudah cukup Oke, sekarang kita coba matikan dulu kulkasnya Oke, sudah mati Oke, metil sudah masuk Oke, seperti ini ya Oke, anggap aja sudah seperti ini Dan sekarang kita coba isi freonnya Sekarang kita isi Kita buang dulu untuk angin Nah Dan selanjutnya kita isi ya Disini kita biarin sampai mentok Sampai sekitar 70 ya Oke, disini coba kita tutup Biar cepat ya Dan sekarang langsung gimana ini Kita lihat ampernya Kita taruh amper disini Oke, yuk Kita coba nyalakan guys Wow Ampernya 1,3 Ya, kalau misalkan di 15 PSI itu Sekitaran 1,3 ya Ya, sekitar segitulah Jadi, nggak ada penurunan sama sekali ya Tapi kita akan coba lihat disini Di kompresor yang satunya Kita lihat Disini amper menunjukkan 0,5 Oh, berarti dia membacanya 2 kompresor teman-teman ya Oke, disini Kalau keseluruhan Kita lihat 1,1 Dan untuk tekanan Disini masih sekitar Di bawah 0 Kita tambahkan lagi Wow Disini untuk Apa namanya Untuk kondensor Disini Cepat banget Panasnya teman-teman ya Oke, disini kita tutup lagi Untuk tekanan Disini Di 0 PSI Di amper 1,2 amper ya Nah, ini Untuk filter Disini Panas banget Ya, nggak terlalu panas lah Angat-angat buku Sekarang kita tambahkan lagi Oke, kita taruh di 0 aja Di 0 PSI Ya Ini udah Angat Tapi keseluruhan Di bagian kondensor Ini panas Ini panas Ini udah Wow Tapi ampernya 1,2 amper Padahal disini Masih di 0 PSI Kenapa Di 1,2 Artinya Kalau Mesin kompresor 1 Kan 0,6 Ya Jadi 6 tambah 6 12 Jadi ya Hasilnya Seperti ini ya 1,2 amper Ini setara dengan Kulkas 2 pintu Nah, ini anget Oke, sekarang kita coba Lihat lah Kita lihat Di bagian dalam Dingin 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 guys Cepet Padahal Baru 0 Baru 0 Tuh Lihat ya Ini sudah ada Pengembudan bunga es Tuh Lalalala Wasik Dingin ya Oke, disini Dingin teman-teman ya Untuk di bagian pressure ya Karena ya Apa ya Memakai dua Kompresor ya Sudah pasti dingin Oke lah Oke lah Padahal disini Baru di 0 PSI Wah, ini Frearnya habis Tapi yang jelas Disini Di 0 PSI Itu kita Sudah Ampernya udah 1,2 ya Tapi nanti Saya akan mencoba Mesin kompresor Kita nyalakan 1 Dan Kita lihat juga Tekanan Frearnya berapa Dan Ampernya berapa Nice Good, good, good Ya emang bisa Teman-teman ya Tapi Ini dua ya Meskipun Mau kita pakai 1,2,3,4,5 Dan seterusnya Ya tetap bisa Teman-teman ya Ya pasti ya Disini untuk Amper ya Jelas Pasti seperti itu Ya teman-teman ya Karena Kalau misalkan Kita ibarat Di CC Di CC Motor Itu pasti Ada yang namanya Boros Atau enggaknya Pasti Yang CC Gede Atau besar Itu pasti Boros Teman-teman Oke mungkin Itu aja Teman-teman ya Untuk video kali ini Semoga video ini Bisa bermanfaat Dan jika teman-teman Ada pertanyaan Silahkan Tulis di kolom Komentar ya Ya mungkin Ini yang bisa Saya Lakukan Untuk teman-teman Semua Dan nanti Untuk video Yang Kelanjutannya Kita coba Pakai Yang Pergantian Artinya teman-teman ya Kita coba pakai Kompresor yang ini Kemudian Ini bisa kita matikan Atau enggak Jadi kalau misalkan Ya boleh lah Kalau misalkan rusak Disini Kita pakai yang ini Ya mungkin gitu ya Oke Mungkin itu aja Mungkin ini video Durasinya Sangat panjang Dan Nanti Saya akan Upload ulang lagi Dan hasilnya Seperti apa Ketika saya Coba Menyalakan Mesin kompresor Hanya satu Dan Amperenya ini Mau turun apa enggak Dan tekanannya Ini mau naik Atau semakin turun Teman-teman ya Oke mungkin itu aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati